Jadi disini kita lagi mengkaji patwa-patwa ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Pak Imad Kalau kalian mencari-cari dalil atau menjelaskan-menjelaskan tentang nasab Kan sudah jelas bahwa Pak Imad sudah menjelaskan tentang nasab Baalawi itu tidak sampai kepada Rasulullah S.A.W Sudah jelas bahwa Pak Imad sudah menjelaskan tentang nasab Baalawi itu tidak sampai kepada Rasulullah S.A.W Karena beliau menjelaskan tentang nasab ini secara ilmiah Buktinya banyak keterangan-keterangan beliau Banyak keterangan beliau yang diterima oleh masyarakat-masyarakat alam Ilmiah dari mana Pak Imad itu jangankan ilmiah Dia dalam berpikir aja banyak keterangan Minimal setidaknya adat tidak Dia mempakuakan sesuatu Membuat suatu konkursi, membuat suatu nasib Yang terlahir dari premis minor dan premis major Yang terlahir dari Mufondi Masyumro dan Mufondi Masyumro Dan Mufondi Masyumro Karena terkantung dalam otom murahan Salah satunya Assalamualaikum Yang pasti atau yang belum pasti Seperti seolah-olah yang sudah pasti Ya, masyarakat Ada Keabsahan berkansian 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 Dari Kabupaten Jember Kita diajarkan Untuk mentar Allah Jadi Kalau kita lihat Apa namanya Struktur berpikirnya ya Bahwa Kaya Haji Imaduddin itu Struktur berpikirnya itu salah Karena Antara Mufondi Masyumro Dengan Mufondi Masyumro Atau premis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengis Mayol Sehingga Ketika Mufondi Masyumro Mufondi Masyumro Mufondi Masyumro Itu salah Maka Nanti jahat Hasil pemikirannya itu Masyumro Masyumro Cuman Pertanyaannya itu begini Kalau Mufondi Masyumro Yang mebalikannya Kajian Nasab itu kan Bagian dari kajian sejarah Sehingga ketika Kajian Nasab ini dikaitkan dengan dengan apa namanya ilmu mantek kan itu yang digunakan itu gak sinkron lah kita nyari data kok kita nyari data atau meminta data tentang beradaan dulu nih sebelum menyambungkan kepada Ahmad Benaizah Al-Abah jangan meminta data bukti bahwa Sanyawbedillah itu adalah tokoh yang historis, itu mana sementara sampai saat ini belum kita temukan kemudian kalau ilmu nasab dikaitkan dengan DNA itu pun juga sinkron kan karena ini adalah genologi dengan garis keturunan sehingga ketika keturunannya itu tidak sambung apalagi secara genetiknya itu agrogrupnya sudah beda dengan agrogrup yang dikaitkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sudah bagian apa namanya tadi kemana kita ilmu nasab bagaimana yang dikaitkan oleh Syafalir bin TGN Madulaim itu sudah menyatakan bahwa ilmu DNA itu bisa menjadi pengganti dari catatan-catatan manuskrip-manuskrip di zaman dulu baik itu manuskrip-manuskrip dalam ilmu nasab atau manuskrip-manuskrip di dalam ilmu sejarah ya kenapa seperti itu ya karena kalau ilmu DNA itu ilmu DNA itu adalah ilmu yang logis ilmun akliyun ilmu yang masuk dalam logika tidak salah dengan takdir dengan kudruhnya Allah Ta'ala nah sementara kalau catatan yang namanya catatan apalagi sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu nah tentu potensi-potensi akan adanya kepentakan akan adanya penambahan akan adanya pengurangan itu sudah jelas potensinya sangat besar nah sehingga para saya juga mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman itu yang kemarin waktu saya bukakan mengenai siapa Ibrahim bin Mansur kemudian Said Mahdi Arjai itu nakobah-nakobah sudah mulai mensyaratkan atau menggunakan tes DNA sebagai salah satu alat bukti untuk mengisbat sebuah nasab karena memang untuk orang Arab itu sendiri hasil DNA-nya itu adalah J kemudian nanti ada klasifikasinya tuh apakah J-nya itu dengan kode-kode yang berbagai macam itulah ya kalau Saidina Ali itu bagaimana kemudian kalau Bani Tamim itu bagaimana Bani Mupair itu bagaimana kemudian Al-Katir itu bagaimana itu ada ada urayanya secara secara lengkap nah ya jadi kalau untuk mendaftarkan misalkan sebuah nasab tetapi haplogrupnya itu sudah tidak atau bukan J1 itu sudah otomatis tertolak oleh empat nakobah yang ada di Irak kemudian di beberapa daerah saya gak hafal itu beberapa negara itulah nah sehingga sehingga ketika apa namanya tadi mengaitkan ilmu mantik ilmu mantik itu kan ilmu logika dikaitkan dengan ilmu sejarah yang sementara yang kita minta itu adalah ilmu adalah data sejarah mengenai siapa itu sosok Abdullah atau sosok Ubedillah dalam buku-buku sejarah tentu ya ini ketika tidak mendapatkan data itu ya bagaimana bisa membuktikan keberadaannya sementara data untuk membuktikan keberadaan tokoh tersebut saja tidak ada ya apalagi menyambungkan nasabnya kepada seseorang atau orang lain gitu jadi mulai dari mukoddimah atau bagi mukoddimah atau pendahuluan dari apa tadi itu namanya pemuklir itu sudah tidak tidak sinkron itu sudah lanjut 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 untuk mengadakan konklusi buah natijah dari mukoddimah subro dan mukoddimah dari pemis minor dan pemis mayor dengan secara teliti dengan meneliti lebih dalam tidak langsung mengeluarkan natijah tidak tidak langsung mengeluarkan konklusi ya ini suatu kesalahan-kesalahan dalam berpikir banyak jai imad membuat suatu konfusi membuat natijah yang tidak dipikirkan secara matang yang tidak diteliti mukoddimah subro dan mukoddimah kumro sehingga fatwa-fatwa kikiman banyak terjadi kesalahan kajak 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 manak salah satu kesalahan keimah salah satunya diat mukoddimah subro nya salah mukoddimah apa mukoddimah subro dan kukro nya itu salah sehingga natijah nya itu juga salah sekarang gini mukoddimah subro nya itu bubedillah tidak disebutkan dalam kitab kitab nasab dan sejarah kemudian mukoddimah kukro nya itu setiap orang-orang atau setiap sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab dan sejarah maka dia adalah tokoh fiktif natijahnya bubedillah tokoh fiktif kurang lebihnya kan begitu nah sehingga ketika dikaitkan dengan ilmu mantek sekalipun ya udah selesai bubedillah tokoh fiktif kan begitu nah artinya ini dari mana sisi kesalahan dalam merunut premis mayor premis minor dengan natijahnya itu dengan konklusi atau kesimpulan salahnya dari mana toh dalam apa namanya secara fakta secara buktinya dari buku-buku sejarah buku-buku nasab itu tidak ditemukan loh jangankan untuk tokoh ubedillah ketokohan al-fakih al-muqaddam dalam kitab-kitab nasab dalam kitab-kitab sejarah mana itu kan kecuali ada satu keterangan di dalam apa itu kitab tukfat uzman karya dari abdrahman bin hussein al-ahdal itu dan itu pun perlu ditelusuri lagi manuskripnya itu bagaimana itu kan tentang ketokohan dari muhammad bin al-ibah al-law itu enggak itu pun juga enggak kena bocoran apa tadi namanya bocoran bom nuklir nasab untuk kaya haji imaduddin usma lanjut 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 metode wawduro metode wawduro dari warot tidil muqaddimat salah satunya wakod dihil awal indan wad ayin li'an na'u buka nyaman kaya imad tidak melakukan tidak melakukan penelitian yang lebih dalam tentang penis minor dan penis mayor dia yang penting natinjah sudah terlahir sehingga banyak kesesatan kesesatan dalam berfi mau disebut ilmiah bagaimana seseorang yang cukup kalau saya menyimak itu dari beberapa statement-statement dari teman-teman yang akan dimaksa itu ya Eka Eka itu menyampaikan jadi nalar ilmiah itu yang seperti apa sih nalar ilmiah itu yang seperti apa jadi yang namanya nalar ilmiah itu adalah meragukan segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kan gitu misalnya kaya gini nasabah alawi ketika kita adalah menemukan banyak statement para ulama misalkan dalam kitab Al-Gurukotur Musyikoh bahwa nasabah alawi itu sudah disebutkan oleh para ulama akhirnya nanti saya disebut lalu ya saya saya bacakan ininya halaman 112 di kitab ini lebih kelihatan ya Al-Gurukotur Musyikoh itu ya di alaman 112 bahwa nasabah ini ya wa ajma'ah alaihil pudwatul ulama para ulama-ulama yang menjadi suritola dan itu sudah bersepakat sudah melakukan konsensus dalam akan nasabah alawi mereka mereka menyebutkan dalam ucapan-ucapan dalam ucapan-ucapan mereka apakah apakah nalar ilmiah itu kemudian langsung mempercayainya enggak enggak justru meragukan ini benar ijma atau enggak ditelusur itu kalau memang ijma berarti berarti nasab itu dari beberapa karya-karya yang disampaikan itu di para ulama-ulama itu menyebutkan siapa sosok Ubedillah tidak hanya menyebutkan nama tetapi menyebutkan biografinya Ubedillah ini adalah seorang imam seorang mustahid seorang ahli hadis dan seterusnya ada atau tidak ternyata enggak ada nah kemudian generasi selanjutnya alawi itu apakah sama atau tidak imam sebagai seorang imam sebagai seorang ulama besar dan lain sebagainya ada atau tidak enggak ada juga dan seterusnya sampai ke generasinya al-fakih al-muqabdani enggak ada dalam kitab-kitab sejarah nah sehingga ketika klaim-klaim itu tidak bisa dibuktikan maka nalar ilmih itu akan menyatakan bahwa ini hanya klaim semata klaim ijma la yakunul ijma o illa bidalil kalau makai kaida usul fikirnya ijma itu tidak akan ada kecuali berdasarkan atas dalil nah sementara untuk membuktikannya saja tidak ada kalau tidak bisa dibuktikan dari mana berarti ijmanya berarti itu hanya klaim saja pengatuan-pengatuan saja begitu nah itu kalau nalar ilmih dunia tidak hanya dengan main apa tadi itu mukodima kubro kemudian mukodima sugro kemudian natijahnya itu salah dan lain sebagainya ini pola pikirnya dulu yang harus diluruskan gitu kan kenapa? karena kajiannya adalah kajian sejarah dan namanya sejarah membutuhkan bukti si zaman misalkan di zaman ini kita ingin mengetahui sosok imam maaf sunan misalkan sunan kalijogo misalkan apakah sosok sunan kalijogo itu hidup atau tidak ada atau tidak itu dulu sebelum menyambungkan nasabnya kemana nah terus buktinya apa oh misalkan ada bukti peninggalan ininya peninggalan langgar apa itu langgar musola atau masjid yang pernah beliau bangun kemudian ada sokoburu yang ada di mana itu di masjid sokoburu lagi tiang tiang salah satu tiang yang ada di masjid itu ditelusuri nah kalau ada kalau sinkron misalkan dalam kajian arkeologis oh dari sisi umurnya itu prediksi setiap tahun tahun seribu lima ratusan awal gitu misalnya ya maka itu adalah bisa bukti nah bisa menjadi bukti bahwa ini adalah sosok dari atau bukti hasil karya dari sunan kalijogo begitu juga dengan misalnya gitu ditelusuri ini kapan itu kan dibangunnya kemudian ada ada ini atau tidak persilahnya itu tulisannya epigrafinya ada atau tidak nah sehingga ketika ketika memang bisa dibuktikan setelah adanya penelitian dari para arkeolog setelah ada penelitian dari para sejarawan yang mereka itu membutuhkan bukti sejamannya selesai kan berarti itu semua menunjukkan bahwa sosok dari sunan kalijogo itu ada nah sementara untuk sosok kabinilah itu bagaimana kan tidak ditemukan sampai sekarang kan sekarang ada igut jadi gitu kalau misalkan berbicara mengenai ilmiah yang sesemat dari teman-teman pun saya enggak mengklaim bahwa saya ini ilmiah gitu kayak tapi ya setidaknya ya memang seperti itu pola pikir dari seseorang yang memiliki malar ilmiah lanjut mau disebut ilmiah bagaimana seseorang yang dalam berpikir dan pembahasan-pembahasan ini sudah termasuk telah dalam kita dia bahkan di bilannya itu bagaimana lakukan Pak Imad bin Sarman jadi apa namanya judul kita itu sudah beda bukan an-nawiyyishabit lagi tapi Ihyaul Mauta si Mahabati Ahli Betil Mustafa kalau enggak salah itu yang saya simak itu itu sepertinya bocoran dari bom nuklir itu lanjut mako sudah berani berbohong dan berbusta beliau mengatakan di dalam statementnya mengatas namakan Imam Pak Ruhi beliau berkata walinasin sorihin kotiin minang nasabat ilpahli ranzi jadi itu dicek jadi namanya pengutipan ini berbicara ilmiah pengutipan itu ada pengutipan yang sifatnya tekstual ada pengutipan yang sifatnya itu makna kalau yang belajar di kampus-kampus itu kalau ada tanda kutip itu biasanya pengutipan secara tekstual yang enggak dirubah sama sekali nah kemudian ada pengutipan yang sifatnya yang dikutip itu adalah maknanya itu enggak perlu tanda kutip apakah di sini paham itu siapa namanya yang ngomong tadi itu apakah paham kesana pengutipan jengos jangan jangan kalau boleh kasar-kasar nampakku santai saja kesana paham atau tidak misalkan beliau walinas sinqoti'in sarihin dari tekstnya Fahru Rozi bahwa Ahmad bin Isa al-Abah itu memiliki tiga anak nah itu pengutipannya apakah secara makna atau pengutipannya itu secara tekstual secara tekst tinggal dilihat itu apakah yang disebutkan redaksi dari Kia Haji Madudin dalam kitabnya itu adalah menggunakan apa namanya tanda kutip atau tidak kalau menggunakan tanda kutip berarti tekstnya itu sama dengan kitab yang kitab kitab aduh saya jadi apa namanya sajarah mubarakta tapi kalau enggak berarti itu adalah pengutipan secara makna itu yang santrinya itu ngerti atau enggak kesan bukan ngomongnya kan ilmiah yang sok-sok paling ilmiah itu kan lanjut sebelum lanjut ya jadi begini daripada mereka yang saya dapati termasuk wapi pernah mengatakan begini saya ridho disebut budak bahkan bagi saya itu kalau ada kalimat yang lebih rendah lagi daripada budak nyahaba'i tujukanlah kepada saya nah ternyata saya mendapati kalimat yang lebih rendah daripada budak apa jongos itu mereka senang mereka senang disana jadi bukan penghinaan iya iya enggak perlu pintar yang penting gua sih not baik terima kasih bos din terima kasih ucapan yang bohong dan ucapan yang gusta mengatasnamakan imam pakruroji sedangkan imam pakruroji tidak mengatakan hal berikut hal tersebut melepkan ini ucapan ucapan yang bersumber langsung dari mulutnya pak imad bin sarman sendiri karena ibarat karena bahasa yang sesuai yang ada di dalam kitab syajarat mubarakah yang dinisbatkan kepada imam pakruroji wahamma ahmad al-abah fa'ad buhu min salah satibani muhammad abu jantar oh bacanya bacanya aja salah ya Allah bacanya aja salah bukan fa'ad buhu bacanya mana namanya juga jongos nah enggak usah dikomentar dikus dong enggak perlu dikomentari nah bacanya dengan saya buka kamu bikin baca bacanya aja salah nah bacanya aja salah soal masallah lanjut ini maka sudah jelas maka sudah jelas pak imam ini bukan orang yang ilmiah karena beliau sudah berani berdusta dan berbohong sedangkan berbohong dan berdusta bukan akhlaknya orang ahli ilmu bukan akhlaknya orang-orang yang berimnya dan ini semua dijelaskan di dalam kitab tidak berhenti di situ selain pembegal nasab ia imat juga pembegal koidah koidah usul fikih yang disebutkan oleh para ulama apa itu kaidahnya itu lanjut eh bang din makasih bang din salah satunya koidah usul fikih yang disebutkan oleh seh akul wahab ibaratnya walatin idakoma dalilu yang tadi takwilah hadal hosi ibarat ini dibedak itu kaidahnya buat apa nah itu kaidahnya buat teks ayat al-quran apa dipakai dipakai buat apa ini buat nasab yang gak nyambung lah gimana itu masalah gaya-gayanya memakai kaidah usul fikih so-soannya tetapi penggunaan kaidah tersebut itu gak sesuai itu mah buat teks ayat al-quran yang namanya usul fikih itu untuk apa kaidah-kaidah kan untuk usul fikih itu kan menjadi dua jadi usul fikih itu kan satu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah sebar ya yang apa disitu ada mungkin menjadi dua dalil-dalilnya ada dalil mutafak al-leyha yaitu ayat al-quran apa namanya al-quran hadis ijma' al-bayt dua itu yang mutafak sih ini mutafak sih seperti apa misalkan seperti isi shab kemudian ada ijma' ahli madinah kemudian al-uruf kemudian ada apa itu saya lupa itu kol sahabi kemudian ijma' ahli bayt kemudian juga ahadis mursalah itu dalil-dalil yang mursalah nah kemudian untuk teks tadi yang digunakan atau kaidah yang digunakan tadi itu itu adalah kaidah yang digunakan untuk apa namanya memahami teks ayat al-quran atau teks hadis nabi sehingga ketika ada kontradiksi misalkan dan kemudian ada dalil untuk mentakwilnya maka dalil yang lainnya itu bisa untuk mentakwilkan teks-teks ayat al-quran atau hadis-hadis nabi untuk ya untuk tidak menyatakan bahwa ada kontradiksi antara satu hadis dengan hadis lain atau antara ayat satu dengan ayat yang lainnya atau antara ayat dengan hadis jadi gak nyambung kalau tadi digunakan itu kaidah tadi yang digunakan begitu sudara lanjut bentar wilah hadal hosi ibarat ini dibegal atau disembunyikan oleh pak imad tersebut demi mengikuti hawa nafsunya nah kelakuan seperti ini bukan kelakuan orang ahli ilmiah bukan kelakuan orang kebenaran akan tetapi kelakuan seperti ini adalah kelakuan orang yang mengikuti hawa nafsunya seperti orang yahudi dan nasronik lebih mari amat rop mari amat itu mas aduh kaidahnya jangan apa dan menyembunyikan bapak imad ini mengadakan sesuatu yang tidak ada dia mensyaratkan untuk keabsahan nasab supaya ada di dalam hitam sejaman yang mana syarat demikian belum pernah dikemukakan oleh para ulama-ulama ahli nasabah ahli nasabah ya ahli nasabah oleh karena itu guru kita mengatak ahli nasabah ini coba saya rada memahaminya itu rada lir pusing ahli nasabah nasabah itu nasabah itu artinya adalah ahli nasab kemudian ada ahli nasabah itu apa itu ya bingung kasilul hasil kasilul hasil oh saudara jadi dari situ aja dari susunan kanan dan di dalam kesimpulan kitab ihyaul mawta disana dijelaskan segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka itu masuknya dalam kategori sunnah dan ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis nabi maka itu kategorinya adalah bid'ah coba kaitannya sama pembahasan nasabah itu apa ya itu kan bukan kaidah apa namanya bukan kaidah dalam ilmu nasabah tapi itu adalah kaidah tentang sunnah dan bid'ah gak sesuai itu sesuai dimana tadi aduh meriah dan lebih parahnya lagi Pak Imad bin Sarman ini mengatakan kebustaan besar kebohongan besar yang mengatakan menuding bahwasannya Imam Ali As-Sakron adalah ulama pertama yang mengatakan atau yang membuat silsilah sadah Ba'alawi tersebut ini adalah kebohongan besar terhadap para ulama dan para wali Allah dan faktanya setidaknya ada tujuh ulama sebelum Imam Ali As-Sakron yang mengatakan bahwasannya Imam Ubaidillah itu adalah putra daripada Imam Ahmad Bit Isa Al-Muhajir apa kitabnya itu dan itu semua tertera dijelaskan di dalam kitab mengambil referensi referensi daripada kitab-kitab yang abad jangan jauh-jauh ke negara lain di negara kita sendiri Pak Imad ini memang benar-benar menjawab bahkan menentang ulama-ulama kiai-kiai yang memang benar mengakui memperifikasi keabzana sabbalawi diantaranya ada satu kiai sepuh di Indonesia yakni roh isam PBNku romo kiai jimitaul akhiyar yang mana beliau ini memperifikasi dan mengakui keabzana sabbalawi pernyataan daripada romo kiai jimitaul akhiyar ini ditentang digawak oleh Pak Iman dengan menggunakan satu ayat ayat 15 surat al-lukmah yang jika kita pelajari yang jika kita dalam itu yang dibawa oleh para isam ya itu kita pini kita muror muror baha idwi nah ini abad berapa abad 10 10 ya benar disini disebutkan disebutkan terus kemudian ketika misalkan ada seseorang yang mengkritisi oh isab kita membawa atau ketika beliau itu menjadikan kitabur rul baha idwi itu sebagai dalil akan keabsahan dari nasabah alawi kemudian ada yang menentangnya lalu kemudian apakah langsung kualat apakah langsung kualat gitu ya enggak lah ini kajian kajian keilmuan selagi tidak mencaci selagi tidak memaki ya apa masalahnya gitu lah seringnya kan seperti itu saya rasa ini untuk apa namanya ulasan mengenai bocoran bumi nuklir itu sudah cukup gitu tanpa kok